Wawaktu sholatul i diutawi waktu sholat hari raya iku ma iku waktu Wawaktu sholatul i diutawi waktu sholat hari raya enta itu idul fitri maupun idul atas Ma iku waktu baina tului samsi in dalam antarani terbitnya matahari Wazawaliha lan tergelintirnya mata hari Wazawaliha lan tergelintirnya mata matahari Disini ada sebuah redaksi Lakin yundabu taakhiruha lil irtifa Jadi yang sunah itu agak akhir jam setengah tujuh anggaplah umpama jam-jam berapa tapi lumrahnya kan jam 6.15 di di Surabaya anggaplah di Indonesia mungkin secara umum lumrahnya sholat itu jam 6.15 menit jam 6.10 menit setengah tujuh enggak ada sholat jam 9 enggak ada seandainya jam 9 itu tapi karena kita juga tuntut tamsilaturrahim juga maka itu lumrahnya agak pagi dan itu yang benar lil irtifa ya setengah tujuh lah waya utawi sholat ay sholatul i di teki sholat harilah iku rokatan iku dua rokat karanya yuhrimu ya yuhrimu haletakbiratul ihram sopawam bihimah kalawan rokatani takbiratul ihram dengan dua rokat biniyati iidil fitri biniyati iidil fitri kalawan niyat iidil fitri awil adha otawan niyat iidil adha wa yaktilan neka akan sopawam bidua il iftita kalawan membaca doa iftita kabih kabirau walhamdulillah ya hafaz semua kan nah kadang listnya itu banyak gak asalnya wa yukabiru lan moco takbir sopawam firroqati al-ula firroqati yang dalam rokaat al-ula kan pertama sabaan kalawan tujuh kali wah akbar allahu akbar siwa takbiratil ihram kan selain takbiratil ihram summa yata'awadu mongkonuli moco takawad sopawam wa yakra'u al-fatihata summa yakra'u ba'daha suratagafjaran wa yakra'u lan moco sopawam al-fatihata ing surat al-fatihata summa yakra'u mongkonuli moco sopawam ba'daha ing dalam setelah fatihah suratagaf ing surat kof jaharon kalawan keras ini kesunahan berarti membaca surat kof mendapat dua kesunahan pertama mendapat kesunahan membaca surat pembeli yang kedua karena ini memang itibak kepada nabi jadi gini sholat hari raya itu entah idul fitri maupun idul adha sebanyak dua roka adya pertama takbiratul ihro dengan niat sholat idul fitri atau idul adha setelah takbiratul ihro membaca do'if tita takbiratul ihro paham ya terus setelah itu membaca ta'aw ta'aw fathihah cuma urutannya seperti ini ada tujuh takbir selain takbiratul ihro dengan selain takbir untuk turun berarti di rokaat yang pertama kalau digabung antara takbiratul ihro tujuh takbir takbir intikal untuk turun berarti ada sembilan takbir Allah wakbar takbiratul ihro terus membaca do'a iftita ghabiro sampai sampai terakhir membaca ta'aw terus ada apa ada tujuh takbir nanti yang dibaca ada nanti ada di belakang di belakang sunyah terus ada takbir untuk turun sunnah untuk ruku Allah berarti semuanya sembilan paham ya terus selanjutnya kan di takbir itu masing-masing setelah takbir membaca tasbih ya Allah Akbar subhanallah walhamdulillah wala illaha illallah wa allah islam kalau umpama sudah terlanjur setelah iftita langsung imamnya bismillah yu'ahu 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 terlanjur membaca fatihah tanpa membaca takbir sebanyak tujuh kali ya sudah gak usah mengulangi takbir kadang lupa dia setelah fatihah baru takbir padahal tadi sudah membaca fatihah gak usah podok karena waktunya waktu takbir sebanyak tujuh itu sebelum membaca fatihah kadang itu gara-gara tarpus sunnah menjadi fitnah loh akhirnya rami padahal kiyainya rupa gak membaca takbir tadi mak murah kiyainya kurang alim musuh sholat hari raya gak membaca takbir sebanyak tujuh atau lima padahal itu cuma segedar sunnah ya ini karena sunnah seakan-akan dianggap wajib akhirnya rami padahal seandainya gak dibaca juga tidak menjadi masalah kadang karena lupa akhirnya sebagian makmum suara kok lah imamnya juga akhirnya imamnya setelah membaca fadah dia membaca takbir sebanyak tujuh kenapa karena itu salah makmumnya salah imamnya juga salah paham ya kenapa karena sudah dianggap wajib yang kedua imamnya mungkin bingung ini kalau gak dikabulkan permintaan mereka nanti rami karena kan rami akhirnya setelah fadah membaca takbir sebanyak tujuh itu salah salah apa artinya walaupun membaca takbir sebanyak tujuh tidak mendapat kesunahan karena mahalus takbir sab'an tempatnya takbir tujuh itu sebelum membaca ketika sudah terlanjut baca fadah tidak disunahkan untuk membaca takbir sebanyak tujuh balik selanjutnya wayukah biru lang mo takbir so balik balik takbir kamu takbir takbir